Halo apa kabar semuanya semoga sehat selalu Kali ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana Kerober ternak ikan muli atau ikan golden black Ikan muli merupakan jenis ikan hias kecil yang berasal dari Meksiko, Florida, Virginia Ikan jenis ini termasuk ke dalam jenis ikan hewan omnivora Dengan memiliki ukuran tubuh yang relatif cukup besar Dengan ukuran maksimal sekitar 12 cm dalam habitat aslinya Muli hidup pada suhu perairan sekitar 25-28 derajat Celcius dengan pH sekitar 8 Salah satu jenis ikan Muli yaitu ikan black Muli Kero memilih indukan ikan golden black Muli Pilihlah indukan ikan golden black Muli yang sudah siap untuk dikawinkan dan dipijah Dengan ciri-cirinya yaitu, setidaknya berumur minimal 4 bulan Berwarna cerah aktif dalam bergerak kondisinya sehat dan normal pada tubuhnya Bagi Anda yang bingung Kero memberdakan ikan golden black jantan dan betina mudah Ikan golden black Muli jantan memiliki kepala yang lebih besar Badan lebih yang lebih ramping Warna lebih cerah dan bagian sirip punggung lebih panjang Daripada ikan golden black Muli betina Selain itu, ikan jantan juga memiliki gonopodium Kemudian sediakan indukan ikan jantan dan ikan betina dengan perbandingan 1, 3 hingga 1, 5 dalam 1 tempat Sedangkan untuk melakukan pemijahan wadah untuk ikan indukan tidak perlu terlalu luas Agar semua ikan yang sedang dijodohkan sering berjumpa Kemudian masukkan beberapa tanaman air ke dalam wadah tadi sebagai pelindung dan daerah tempat persembunyian bagi si ikan Gunakan air tawar sebagai media pemeliharaan ikan golden black Muli Hindari memakai air paham jika ada kandungan kaporet di dalamnya dan disarankan gunakan air sumur atau air sungai Sebelum ikan dimasukkan ke dalam akwarium, air ini perlu didiamkan selama seharian penuh atau 24 jam agar partikel kotoran di dalamnya dapat mengendap Hal ini bertujuan untuk mendukung kesehatan ikan Kemudian masukkan garam sebanyak 1 sendok makan per 8 liter raya ke dalam akwarium Demikian sedikit informasi dari ibu semoga bermanfaat Terima kasih